Halo guys, selamat datang di channel Ultras Corner. Kami sajikan informasi transfer terupdate untuk agan-agan sekalian. Simak ya! Barcelona menawarkan Franky Dayang ultimatum yang memberi Maja Triniti dorongan transfer yang besar. Barcelona telah menawarkan ultimatum kepada Galenem Franky Dayang setelah klub menyetujui biaya transfer awal dengan Maja Triniti untuk transfernya. United telah menyetujui biaya awal sebesar 56,2 juta euro untuk pemain internasional Belanda yang telah membersihkan lokernya di Barca dengan kepindahan ke Ultraford tampaknya semakin delkat. Bos baru United tenhak melatih gelandang di Ayak dan mengadakan panggilan telepon untuk menyakinkan pemain bahwa ia harus bergabung dengan proyeknya di Ultraford. Proses negosiasi antara klub telah berlarut-larut selama berbulan-bulan dengan pemain masih berlibur dan masa depannya masih belum jelas. Namun, United tetap yakin selama ini bahwa mereka akan mendapatkan gelandang yang sangat penting bagi rencana tenhak. Barca kini telah menawarkan ultimatum kepada pemain mengenai masa depannya. Mengatakan kepadanya bahwa jika dia tetap di Ciemno musim depan maka dia harus menerima pemotongan gaji. Renciannya diuraikan oleh sebuah laporan di Marca yang mengklaim bahwa klub Jatalan perlu mengeluarkan 34,5 juta euro yang menggigorkan dalam berbagai pembayaran kepada pemain Belanda tahun depan sebagaimana diatur dalam kontraknya. Ini didasarkan pada upah Dayang di klub bersama serangkai pembayaran yang harus dibayar kepada pemain melalui amortisasi dan klausul lain yang merupakan bagian dari kesepakatannya. Ini adalah indikator paling jelas mengapa Barca terbuka untuk menguangkan pemain musim panas ini dan dengan nilai yang kurang dari apa yang mereka bayarkan kepada ayat 3 tahun lalu untuk jasanya. Barca telah menyadari bahwa preferensi pribadi Dayang selalu untuk tinggal di klub karena ia menetap di kota bersama keluarganya dan telah menikmati peran penting di klub yang telah memberinya gaji besar dengan peran olahraga kunci. Itulah mengapa peran tenhag adalah kunci bagi United karena dia telah berusaha meyakinkan Dayang bahwa dia akan menjadi penyelesaian masalah dan akan menjadi starter yang tak terbantahkan untuk timnya. Peran yang mirip dengan yang dia nikmati begitu banyak di Amsterdam. Peran pelatih baru Old Trafford sangat krusial dalam mewujudkan transfer tersebut. Terlepas dari sikap Blaugrana bahwa sang pemain ingin bertahan di Cemno dan peran preferensi mereka agar dia tetap berada di skuad. Lamoran bahwa mereka harus mendesaknya untuk mengurangi kontraknya jika dia tetap bertentangan dengan posisi publik ini. Tentu saja Dayang tidak berkewajiban untuk mengurangi gaji yang disepakati jika dia memutuskan untuk tetap di klub. Terle Malaysia akan menyelesaikan medis Manchester United hari ini saat Eric Ten Hag mengamankan penanda tanganan pertama. United membaca kesepakatan layan untuk back pekan lalu dan Malaysia memberitahu reksasa leg pertama bahwa ia ingin pindah ke Old Trafford. Namun perselisihan antara Malaysia dan perwakilannya mengancam akan menunda kepindahan ke T3 of Dreams. Tetapi masalah itu sekarang telah diselesaikan. Setan Merah telah berjuang untuk mendapatkan pemain sejauh musim panas ini dengan John Montok mendidikasikan sebagian besar waktunya untuk menegosiasikan kesepakatan untuk Frankie Dayang. Tetapi Malaysia akan terbang ke Inggris hari ini untuk menyelesaikan tes medisnya dengan klub. Sebelum menandatangani kesepakatan senilai sekitar 13 juta euro. Back akan menyaingi Luke Shaw untuk tempat awal di back kiri sementara Alec Telles diperkirakan akan pergi. Dan Hak juga bersedia mendengarkan tawaran Eric Bailey, Axel Tuanzebe, dan Phil Jones. Kepindahan Malaysia dapat diumumkan pada hari Senin dengan United kemudian berharap untuk menyelesaikan kesepakatan untuk Dayang dan Christian Eriksen. United kemudian akan berusaha meyakinkan Christian Ronaldo untuk tetap di Old Trafford setelah pemain berusia 37 tahun itu meminta untuk meninggalkan klub. Itulah berita hari ini. Jangan lupa tetap stay di channel Kami ya. See you and bye-bye. sub indo by broth3rmax